Para petani di desa Gunggung kecamatan Batuan Kabupaten Sumeneb resah dengan munculnya hama keong dan hama ulat sejak seminggu terakhir. Kedua hama ini merusak bagian batang bawah pada bibit padi usia muda. Akibatnya tanaman padi mengering dan lama-kelamaan mati. Menurut Samos, salah seorang petani mewabahnya dua hama ini disebabkan intensitas hujan yang sangat tinggi sejak satu bulan terakhir. Untuk mengurangi serangan hama keong, para petani membasminya secara sederhana, yakni dengan diambil dan dibuang. Sementara menurut salah seorang petani lainnya, Miss Darun, mengantisipasi serangan hama ulat, para petani melakukan penyemprotan obat pembasmi hama. Petani berharap upaya ini akan mengurangi dampak serangan hama yang mulai meluas di persawahan desa Gunggung. Ini yang dilakukan apa sekarang ini Pak? Penyemprotan? Penyemprotan. Untuk apa itu Pak? Untuk membasmi penyakit. Penyakitnya apa saja itu di sini? Penyakitnya macam-macam, ada sebagian ulat. Selain itu? Selain itu ada juga yang merumahkan hama. Keong itu Pak? Iya, keong. Petani berharap dinas pertanian setempat segera turun ke lapangan guna mengecek serangan hama keong dan ulat yang terjadi di desa mereka. Petani juga minta bantuan obat-obatan pembasmi hama agar tanaman padi usia muda yang baru ditanam ini tidak menjadi rusak dan terancam gagal panen. Dari Sumenet Madura, Didik Setia Budi melaporkan.